Banyak-banyak, banyak-banyak. Hingga memasuki pertengahan tahun 2021, permintaan darah meningkat drastis. Tercatat permintaan di bulan Mei pada PMI Tarakan sebanyak 1.050 kantong. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Tarakan, Dr. Edi Samudero menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti mengapa justru peningkatan permintaan terjadi setelah Idul Fitri. Pada bulan sebelumnya, permintaan hanya berkisar 800 kantong per bulannya. Dijelaskannya, sebagian besar permintaan berasal dari Tarakan dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Utara. Terkait permintaan golongan darah, masih mayoritas golongan O yang mencapai 50% dari sisanya jenis golongan darah A, AB, dan B. Meski banyak permintaan, sejauh ini pihaknya selalu mencukupi kebutuhan, mengingat setiap hari selalu ada pendonor yang datang. Agus Dian Zakaria melaporkan. Terima kasih telah menonton!